Intro Shalom selamat malam Seorang kakek hidup di suatu perkebunan dengan cucu lelakinya yang masih muda Setiap pagi kakek bangun lebih awal dan membaca Alkitab di meja makan Suatu hari sang cucu bertanya Kek aku mencoba untuk membaca Alkitab seperti yang kakek lakukan Tetapi aku tidak memahaminya dan apa yang aku pahami aku lupa secepat aku menutup buku Apa sih kebaikan dari membaca Alkitab? Sang kakek tidak menjawab Ia malah mengambil keranjang tempat aram Melobanginya dan berkata bawa keranjang ini ke sungai Isi dengan air dan bawalah kembali kesini Tanpa bertanya si cucu melakukan perintah kakeknya Ia membawa keranjang aram itu ke sungai dan mencoba membawa air kepada kakeknya Tetapi semua air habis menetes sebelum tiba di depan kakeknya Ayo ambil lagi dan lakukan dengan lebih cepat Kata sang kakek sambil tertawa Si bocah kembali ke sungai dengan keranjang itu dan mencoba hal yang sama berulang kali Kakek lihatkan semua usahaku sia-sia Tenagaku terbuang dengan percuma Katanya dengan nafas yang tertengah Sekarang coba kau lihat keranjang yang kau bawa Kata si kakek sambil tersenyum Bocah itu melihat keranjangnya Kini ia menyadari bahwa keranjang itu telah berubah Dari kotor menjadi lebih bersih Baik di bagian luar maupun dalam Kita sedikit demi sedikit kita akan diubahkan oleh kebenaran-kebenaran yang tersimpan di dalamnya Ujar sang kakek Jika kita menaruh firman Tuhan di dalam hati Maka firman itu akan membersihkan jiwa kita Dari segala keinginan dosa dan kejahatan Jika kita sudah membaca firman Maka apa yang kita baca itu terekam di dalam ingatan kita Dan ketika kita berhadapan dengan satu masalah Maka roh kudus akan mengingatkan firman itu kembali Dan itulah yang akan menguatkan Kembali iman dan pengharapan kita Saudara latilah diri kita setiap hari Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Karena itu adalah makanan yang manis Bagi jiwa kita Saya pendeta Filip Marcelo Naliander Dalam Senandika Gembala IKO Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!